Saat ini saya ada di belahan yang lain dari negara Mesir, yaitu di Benua Afrika setelah menyebrang terusan Suez. Dan, saudara, ada satu hal yang mau saya informasikan buat saudara adalah bahwa di dalam ceritanya, di dalam kitab keluaran itu ya, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa itu menyebrang laut merah dengan ada mujizat. Ada laut di depan, laut merah di depan, dan pasukan Mesir yang mengejar dari belakang, lalu Musa membuat mujizat dengan memukulkan tongkatnya, dan laut merah itu terbelah, bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Tapi, saudara, laut merah itu, itu mempunyai lebih dari satu nama. Ada juga namanya Laut Kulsum. Nah, itu adalah nama dalam bahasa Arab, Laut Kulsum. Sementara itu, nama lainnya itu adalah Laut Tebrau. Nah, mengapa diberi nama Laut Tebrau? Itu karena di sekitarnya itu banyak bertumbuh, karena melakukan kursus, Laut Tebrau. Nah, pohon Tebrau itu seperti apa? Nah, ini yang saudara lihat ini ya. Nah, inilah yang namanya Tanaman Tebrau. Tanaman Tebrau ini, karena hidup banyak di sekitar laut itu, makanya lautnya disebut Laut Tebrau. Oke, demikianlah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Dari Benua, Afrika. God bless you all. Thank you.